Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semuanya Jumpa kembali bersama kami Channel mekaniknya disini Channel yang membahas tentang keluhan sepeda motor Kali ini satu keluhan Datang dari unit All New NMAX Dimana informasi dari pemilik kendaraan Keluhan atau keluhan Yang disampaikan adalah Ketika motor sedang riding Atau jalan seperti biasa Ada bunyi kotak-kotak Di area Roda bagian belakang Kita analisa teman-teman Kita coba juga Cek ini coba Bagian Secara detail Tentu juga kita lakukan reading Ada pad juga yang kena ini Dari bagian belt Ini ada bengkok disini Sepertinya pernah menghantam lobang Sepertinya sudah menghantam lobang Dan dipastikan ini sudah menghantam lobang Nah Bisa diasumsikan atau bisa disimpulkan Kejadian itu mungkin muncul pada kondisi Setelah ada hantaman keras Dan setelah usut punya usut Kita detail telah telisik Teman-teman ya Yang terjadi itu yang bunyi kotak itu Bukan dari pelak ini Tapi ini adalah penyebab awal Pelak ini Yang kena hantaman Nah jadi yang kena itu Teman-teman Ini kita langsung sedia-sedilkan Yang kena itu bagian bearing Bracket ya Bracket arm Nah ini kita lihat Ini digoyang-goyang seperti itu Nah bearing ini kena Nah jadi bearing dudukan dari as roda Yang ke bagian bracket Atau dudukan dari Sobaker Tosansi Atau bagian dari bracket engine Sebelah kanan Oke kita coba lepas Bos yang kita bongkar Oke Nah Sini ada juga Bagian Bosnya yang ada Seperti tenang Layangan nih Nah ini kita coba cek Sini Teman-teman Kita periksa Coba kita cek putarannya Nah ini juga kelihatan putarannya Udah ada seret juga Dan ini kita pastikan dulu Untuk melepas Oke teman-teman Ini kita Sudah lepas Untuk bagian bearingnya Nah ini bearing ini Sudah Kena teman-teman Ada Kocak Di kolom-kolom seperti ini Terasa kocak Oke Ini kita sarankan Dilakukan pergantian Teman-teman Nah ini pad yang baru Oke kita pasang Dan nanti kita coba Untuk cek Setelah diganti Bagian Bearing Oke teman-teman Sudah terpasang Kita cek putarannya Nah ini putarannya pun Masih halus Karena memang masih baru Tentu Kita coba Untuk pasang kembali Untuk bracketnya Dan periksa apakah Memang masih terjadi Tingkat keolengan yang tinggi Atau Sudah Benar-benar Normal ya Keluhan Yang disampaikan Oke teman-teman Kita pasang kembali Untuk bracketnya Tentunya kita coba Periksa Untuk bagian bracket ini Jadi memeriksa bagian bracket ini Teman-teman ya Jika tidak Dilakukan reading Atau melakukan Test drive Teman-teman Silahkan di Posisi Seperti ini Di Pukul-pukul Seperti ini Atau suara ya Kita pukul Atau dari bannya Nah disini ada bunyi Tok-tok-tok-tok Kayak gitu Nah itu untuk Memeriksa bagian dari Bracket Bearing bracket Yang ada di Motor All new N-Max Atau di N-Max N-Max yang lainnya Atau Di bagian Maxi seriesnya Tentunya untuk Memeriksa secara Singkat ya Tidak harus melakukan Trading Tapi untuk Keluhan sudah Kita bisa Pastikan Penyebabnya Dari mana Oke Ini sudah oke Jadi masalah utamanya Awalnya itu Sepertinya Sudah menjadi Hal yang lemrah Ketika memang Di jalan Kalau misalkan Ada tekstur jalan Ataupun Medan jalan Yang bergelombang Ataupun ada lobang Kena hantam Ketika kita lagi Kecepatan tinggi Kena hantam Langsung Hantaman yang sangat keras Sehingga Mengakibatkan Posisi bagian Pellack itu Menjadi bengkok Tentunya juga Ke bagian komponen-komponen lain Ketika memang Hantamannya terlalu kuat Tentunya juga Pasti bisa Menjadikan Usia pakai Sperfat atau komponen Yang berputar Atau bergerak Menjadi Pendek usianya Atau cepat Rusak Oke Itu saja yang bisa kita sampaikan Dalam kondisi kali ini Mudah-mudahan Bermanfaat untuk semuanya Akhir kata Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa lagi Di video kami Selanjutnya